Halo semuanya, balik lagi di channel Vincentius Raditya kali ini video iseng aja, ini video gabut jadi temen gue, Dany Moto Arsi, baru aja membeli spare parts buat motornya itu Honda Sonic 150R tahun 2015 jadi filter yang dibeli oleh Dany adalah merek Umar Racing air filter dual kit, disini ada bacaannya tuh review the true performance dual layer filter, increased airflow slash bigger surface area single layer filter for performance cost efficient or user friendly washable and replaceable filter, Umar Racing ini ada keterangan nih, buat RS150R, Sony 150R, Supra GTR 150 dan Winner 150, ini sebenernya dua motor ini sama aja nih R150 sama, Sony sama, ini sama ini sama disini ada bacaan, airspec, airspec, gue gak ngerti tuh motorcycle performance parts technology by Umar Racing bagian belakangnya kita lihat, ada bacaan apa nih air filter dual kit, oke, belakangnya polos, polos ini, nah polos juga lah oke, intinya ini akan langsung dipasang oleh temen gue, Dany Moto Arsi oke, let's go, kita ke proses pemasangan ya, jadi bentuknya seperti ini oke, ini di dalamnya ada kertas-kertas sakti oke, ada kitab ya iya, tapi ini apa ya tulisannya oh ini user manual cuma ada, eh satu lembar doang ya ternyata ya satu lembar doang ini bisa dipakai dua busanya atau satu doang bisa bedanya apa? bedanya, gak tau, mungkin kalau satu bisa lebih ini kali ya bisa lebih, flow-nya lebih bagus kali ya oh gitu loh mungkin yang akan lu pake satu busa atau dua busa? pakenya dua busa dengan rasaan? dengan rasaan, ya mungkin biar lebih bersih aja kali ya sama ini, nanti kalau misalkan mau dicuci ini disini ada empat pin satu, dua, tiga, empat sorry, mana pinnya? satu, dua, tiga, empat ada penguncinya situ oke, oke ini cukup digeser aja ini juga geser oh satu lagi satu lagi nah ini penahan atasnya ini banyak plastik ya? iya banyak plastik ya kalau itunya udah kurang bagus ya mungkin bisa diganti pake apa kali terus caranya ambilnya nih ini kan bawahnya ada best plate nih wait, oke best plate aja tinggal didorong dari bawah gini set, nah keluarlah dua busa dan gue baru pas pertama liat gue kira busanya ini ya gue kira busanya tebal ya ternyata tipis banget ini kayak busa MOSFET ya? iya mirip-mirip kayak busa BH kali ya well ya kalau diliat kayak gini ini lebih transparan kan kalau satu nih kayaknya mungkin kalau satu ya kalau dua udah mulai tapi ya bisa gak sih sorry gue tanya bisa gak kalau misalkan kita tanpa menggunakan ini tanpa menggunakan busa bisa? ya bisa aja tapi jadinya kan full open filter full open filter sebenarnya kalau ginipun kayak gak ada penghalang ini semuanya bisa dicuci ini bisa diangkat kalau misalkan udah ini stainless ini stainless bawahnya semuanya bisa dicuci disini sih di kardusnya tadi kan ada tulisan washable and replaceable tapi ketika gue cari di toko hijau maupun di lapak merah atau di shop warna oranye itu tidak ada yang menjual busanya doang jadi harus lebih hati-hati aja kalau nyuci filter kalau nyuci ini kayaknya cukup direndam air sabun biasa aja gak usah dikucuk-kucuk banget dan tadinya gue niatnya mau dikasih busa eh dikasih busa busanya itu mau gue kasih oli tadinya dengan harapan dia bisa lebih mengikat debu kan pas dicucinya malah jadi dikucuk gitu jadi takutnya cepet rusak aja jadi kayaknya gue udah gini aja lah jadi ini pastinya lo pake dua busa pake dua busa busa kering sebenernya kalau mau pake oli bisa aja tinggal diolesin dikit doang minyak minyak goreng juga bisa bagian cekung di luar iya udah terpasang ya empuk oke filter yang lama yang kertas itu udah gue cabut jadi ini gue open filter ya beberapa hari kemarin full open filter yang sangat tidak disarankan sebenernya tadinya gue mau beli verox tapi kemahalan gak kemahalan sebenernya ya lebih mahal aja deh ini dua kali lipatnya dari ini ini berapa harganya 200 berapa ya 200 sekian lah 250an kalau gak salah kalau merek verox 500 500 pas dia gantinya sampe yang bak bawah ini oh gitu berarti ini dibong ini tuh gak dipakai lagi kalau filter yang verox kan dia udah tinggal buka yang ini terus dia pasangnya di atas ini kan nah kalau ini sampe ke bawah ini kan sampe bawah sana nanti nih oh gitu gitu ya mungkin sebenernya bisa aja sih busanya diteruh disini ya cuman gak ada atasnya aja ntar iya malah lompat-lompat ini kenapa lu bolongin ini bukan boe ini emang ada ada lubang eh apa emang lubang buat tadinya kan ini ada karet kan kalau ini tuh dia ada karet kesini ada karet kemana ada karet kesini nih oke itu sambal cepat biar ada suaranya aja biar ada suaranya ya iya iya sama biar ngisepnya lebih banyak sih kalau asumsi gua ini ada baut lagi terakhir 123 ya sekalian dilihat juga ntar dalamnya ini kita langkat ya surprise ini masih lumayan bersih ya ini surprise ini masih bersih ya oh ya walaupun masih ada debu dikit ini seperti bentuk apa ya iya udah lu gitu aja udah gausah pake box apa-apa buset ini bisa buat naroja sujan kan naroja sujan motor gua ga maju anjir nah tinggal dipasang disini nah cuman bedanya dia baut yang satu ini tadi ga dipake jadinya oh gitu ini kan tadi ada baut disini kan nah ini jadinya ga dipake emang pilihan warna umar esnya cuman ungu doang iya kayaknya cuman ungu doang ga ada lagi walaupun sebenernya gua pengennya warna merah kayak gitu ya biar racing gitu di ripennya dipin effort lagi ya di ripen oh iya btw ini kan belum ada belum ada ulirnya ya tapi ini karena bautnya baut tajam jadi bisa langsung cuman jadi agak berat aja masuknya tuh dia harus ngulir ulang lagi kan memang kalo masih baru itu mau berat iya memang ya nah coba tutup oke ga apa-apa deh gitu deh kalo ditutup sih sebenernya ga ada masalah cuman ya jadinya nongel aja tuh ya ga ada masalah sih iya coba tutup iya kan iya ga ada masalah sih iya cuman ya kurang bagus aja kurang bagus aja kalo itu nih ya jadi itu aja pemasangannya dan ya sebenernya cukup mudah sih PNP lah ya cuman mungkin karena lubangnya ini tuh masih masih tapi lubangnya emang kecil sih karena masih baru juga kali ya enaknya mungkin pake bor yang derut gitu kan tapi at least ini ga goyang dan ga kemana-mana sih udah cukup walaupun ini satu lubang ini jadi ga berguna ini kan harusnya dipake yang itu kan tapi ya ga masalah sih bagian ini cuman air filter doang ga akan ga akan mungkin dia kesedot juga kan oke mungkin itu aja video dari gua dan di motar si eh salah ini channel orang ya video dari Vincent Tersenditya jangan lupa subscribe juga ke channel gua dan di motar si disana tidak ada video apa-apa ada sih tapi ga ada yang baru ya mungkin itu aja makasih yang udah nonton sampai ketemu di vlog-vlog Vincent Tersenditya berikutnya bye